mengkara kakakku guys kalau kamu kamu berbicara juara itu tropinya gede kabel kalau tropi besar semua itu paling enggak ya juaranya juara nomor kecil nomor kecil kambing ini bisa nguduh siapik ininya kayak gumbel eh ini bonggolnya tuh disini ini yang bakal menjadi mungkin pesaing mah kota raja peternak kita tuh pahamannya kumpul ini bisa dibalik pira-paham yang telur eh dan jantan silap sampai ini ini posisinya ya normal kan sampai ini rancang-ancang ya kemudian ada keceblok ya kemudian ada keceblok ya dan posisi bisa dulu kemarin di Wonosobo itu terpaksa masuk A atau mencoba-coba masuk A terpaksa masuk A copot di sana hahaha dan itu seorang rumah tetap di B nah ini B serang masih ngalahnya Pak se-Indonesia ya ya aku dan kru berani buat judul kambing terbesar di dunia 2023 gitu karena kalau kambing besar seperti ini yang kambing tinggi itu kan jarang sekali memiliki posir yang igokuwong ya biasanya igone belongser dan ini kumplet was igone kan kuwong kaki juga besar dan saya paling demen adalah pada porsi sepatunya porsi sepatunya ini punya tapakan yang memang gede lho membanggakan bagian jenengan juga selebihnya ya Tlogoguo lho ini Tlogoguo kangkat lho kira main-main orang sembarangan di sana Tlogoguo dibesarkan namanya dengan peternak-peternak yang model seperti ini peternak-peternak yang tulus hati ngukwening ikhlas ya mas berjuang dan sampai mencapai titik kepuasan orang bisa ditinggal nih lho ini membawa nama besar Tlogoguo cuman kadang-kadang kalah Mas Yanto ini kenapa harus kita apresiasi duit telung 100 juta padahal serong panenanduren rungusinemu Mas Yanto tapi dengan satu ekor 300 juta tidak dijual itu alasannya sederhana dia masih memperjuangkan kali besoknya nah ini temen-temen nyala mau tak boleh naik motor bisa motor kita taruh di sembatan tadi masanya ini udah tak ada wah berpakbar lo woi mana orang woi pending ini anak pengen duran jalan-masyantem jalan-masyantem sepuluh jangan-jalan-masyantem, sih di kayak ha jelas-jelas melainkan gua duran ekstrim guys ekstrim ini sampai apakah Oke sampai teman-teman ternyata Tejo Arumfam itu sebelah sini oke mantap ah spoiler kadangnya sih ini kadangnya wasem gedangnya berlimpah ini mas gue makan ya berlimpah teman-teman Sampai apakah kamu gemetaran hahaha geter-geter sih aku ngopon ini enggak jelas sih kayaknya enggak perlu jangan coba-coba ya kalau ini penuh sensasi mendebarkan suasana perjalanan yang begitu sangat mendebarkan juga nanti teman-teman bisa lihat footage nya kalau kita menuju ke kandang ini kandang ini sudah bukan lagi asing dan tidak lagi ini teman-teman heran tentunya banyak konten kreator yang sudah sampai di ujung bukit ini Telogogo kita masih merasa bangga kita masih merasa puas dan kita masih merasa memiliki meskipun yang kita tidak memiliki kambingnya karena ini masih satu maskot unggulan yang ada di Kalikesing jangan sampai Kalikesing hanya tinggal nama meskipun kita selalu memperjuangkan milik kita sendiri untuk berangkat kontes ya cuman apadah ya maskotnya Runggiso menang ketika kita mau beli harganya sudah terlalu mahal tapi ketika kita melihat satu ini kita sudah ininya udah kita merasa mongkok ya udah merasa merasa memiliki lah kita kita sebagai warga Kalikesing tentunya masih di Kabupaten Projo dan desanya juga masih di desa kita Telogogo ada Kenwood dan ada Abimanyu tuh langganan juara gitu wah mengkara kakakku guys kalau kamu kamu berbicara juara itu tropinya gedikabeh lho kalau tropi besar semua itu paling enggak ya juaranya juara nomor kecil nomor kecil ya kambing ini sering naik podium itu pada posisi yang sering kelas B Abimanyu namun kemarin dicoba coba-coba launching awal di kelas pemula A bukan pemula sih ya di kelas nasional tapi A awal nah betul A awal mampu menyebut juara tiga atau juara dua ya kemarin itu retuk lali aku di kelas A sebentar kamu disini saja tak tilihan informasi salah damu uang aku jantan B juara dua juara dua Bupati Wonosobo kelas A jantan berarti ini kontesnya pas kemarin yang kita hadir di Wonosobo itu guys yang dialun-alun nah ini mampu menyebut juara dua di kelas A ini bocor-bocor ganteng telinga bener-bener bergedoh dan nganting ini nganting bener-bener telinga nganting nih kalau kita berbicara telinga nganting itu seperti ini enggak bonggol enggak ada bonggol sama sekali berarti di gombal berarti telinga ini gantung dan nganting kalau nganting itu bapak saya dulu beli kambing ini harus ngutusyapi ininya kayak gombal eh ini bonggolnya tuh disini ini ada keras-kerasnya tapi disininya lemes jadi kambing seperti ini karakternya sudah jarang dan susah untuk dicari coba coba ini seandainya ya kita berpostur oke lah gombelnya turun lagi tapi karena memang ini posisi belum rampas sih masih muda sih belum jadi memang sengaja dinaikkan dicoba di A oh harusnya di B tapi dia untuk tanduk juga bagus telinganya juga tebel Hai lehernya juga besar Hai gila bulunya juga driwul sterek proporsional nanti kita akan keluarkan kita akan detailnya ya Iya kalau misal ini saduh kadung sudah di B ya biasanya biasanya sih diang jangan tapi kalau ini sudah kandung dia enggak boleh gandeng sama B oh berarti ini kemarin dari uji kesakian betul jadi uji uji nyali-uji nyali tapi terjawabnya berdua-dua lumayan lho kemarin berarti sangat sore gundes nih Hai juara satunya kan gundes kayaknya enggak salah kemarin lah ini juara duanya Adi Mani Hai wow iya yuk dari sini ini pertanyaannya berapa ratus kesel iya hai hebat kita dinek ngomorin kekerawatannya tapi apakah ini bisa buat kawinan biasanya aku juga nanti belum tahu nanti ya bisa sih kalau logikanya normal kambing jantan mesti buat kawinan, tapi nanti seberapa durasi jadi memang dirumat untuk kontes full beli untuk kontes atau memang juga di dagangan, kadang-kadang nanti celahnya di situ repot, karena kalau memang untuk menyediakan materi, berarti kan posisinya branding itu kan ada yang kambing memang setaranya untuk kelas kontes, tapi tidak untuk branding tapi yang untuk branding orang kuat kelas kontes jadi posisinya, kalau yang ini saya pikir untuk ending-endingnya saat-saat ini kontes guys suasananya juga mendukung buat kenyamanan kami kalau di sini pegunungan dataran tinggi 800-900 mdpl jadi posisi itu untuk suhunya aman sekali suasananya juga redup tenang tidak terlalu panas ini loh, suara alamnya udah kelihatan ini hanya kesalahannya satu tok, ada suara graji nah seandainya tidak ada suara graji, burung-burung pun di sekitaran sini masih luar biasa banyak banget dan berbagai macam bentuk ini hanya rodok pilok tidik ini ini kepalanya kerandah koyok melusumar jadi besar tapi nanti kerandahnya mau diperjelas lagi ya akhirnya saatnya kita untuk melihat situasi seperti apa sih di luar sangat akan menghirankan untuk teman-teman semua jarang terliput secara eksklusif beliau pemiliknya Mas Yanto kalau kita berbicara ini kemarin dari ending-ending hasil dari biasanya kelas B dan coba dinakkan di kelas A posisinya tetap kuat masih menyebut juara dua ini yang bikin kita sangar dan ini yang bikin kita penasaran dan harus kesini harus meliput seberapa kinerja maskot itu nanti kita akan ulas di depan keluarkan wah ini loh aku masih merasa puas karena Kali Geseng masih punya bos meskipun udah aku sing duit tapi aku masih merasa bangga ini salah satu maskotnya yang ada di Kali Geseng jadi ada Kenwood dan ada ini ya di kelas A nya yuk 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 ayo kita malas metu wopi kita jenis lagi malas metu ya ayo metu yuk sama sekali gak galak loh guys yuk 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 ini anu teriman harusnya duit apa aku yang nonton sambil nonton sambil nonton buitnya apa piye biasanya metu-nya piye ada yang metu di duit oke dia takut saya kali ya atau takut mungkin kita beli mas hahaha bisa jadi hahaha bisa di metu atau bisa di naik di tuku hahaha oh iya seorang yang ada di kaki mas ada yang metu yang ada di kaki mas walaah ada di kaki yang ada di kaki mas fenomenal guys hadir lagi satu maskot yang bakal menjadi fenomenal yang ada di Kabupaten Purworejo khususnya di Kecamatan Kali Geseng dan saya dengan mas Nyanto hanya beda dukuan ini harus satu kelurahan satu kelurahan satu kelurahan dan beda dukuan metuanya oke wah ini yang bakal menjadi mungkin pesaing mah kota raja hahaha mah kota raja ya gun ya oke wah berarti ini kategori kambing tetap bener-bener masih muda mas Nyanto ya oke masih muda saya melihat rewosnya ini belum menutup tuh oke tentunya belum belum pol oke tapi awak bos ini yang bikin kita harus dan lehernya juga warnanya kayak kain wood ya ada semu merah-merahnya sedikit kalau sudah di luar apakah sudah mau dipegang mas? sudah mau dikencang ya? oke ini kita akan ulas ucak ucak kalau dari sisi telinga tadi sudah ya kita mas Nyanto itu masuk mas aku segering kok jaduh-jaduh District hahaha hahaha oke yuk 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 luar biasa guys uh �da lumayan nesek yang udah dinget itu raja ringas ya ringas oke panenannya kaya guys peternak kita tuh panenannya gue oke bisa dina sebalik pengguna 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 mas ini aku silap eh dan jantan silap sampai ini ini posisinya sampai ini rancang keceblok keceblok dan posisi ini tinggi punggungnya berapa mas 1 meter berapa? 110 pak 110? 110 posisi posisi rileknya kadang lebih, kadang bisa 112 posisi pas pas dia memunculkan aura kegarangannya dia bisa lebih dari 2 cm tapi untuk rileknya 110 110, oke sampaian itu kan rumahnya jauh dari keramaian bahkan kandangnya kalau kita melihat masih dari asli nuansa alam nuansa alamnya adalah sekitarnya hanya wet durian, wet durian dan wet durian wet petai, wet cengkeh, wet kambil dan lain-lain jauh dari itu jalannya juga ekstrim mas nyanto, dengan mengurusi sekelas juara ini treatment khususnya pakai apa sebenarnya? fisik pak fisik? satu minggu sekali dari sini ke jalan raya jalan pulang pergi kuat insyaallah kuat ya kuat bos kan ini arah kontes kan mesti melaku disini oh iya berarti ini karena fisiknya dia terlatih kenapa bodinya bisa seseterek ini jadi ini arah kontes bisa diboks kok ini ya motor ya kuat orang kuat jadi harus dituntun mungkin ketika pulang kontes jam 3 malam ya nuntun enggak masalah di luar ekspetasi dan di luar logika normal teman-teman peternak biasanya kan modus juga di kandang muat sekolah wang kandang ini proses perjuangannya mungkin ya inilah keberhasilan yang kadang-kadang didapat mas Yanto karena posisi memang jauh dari keramaian caranya apa ya? pelas asyik yang kuasa ini dulu beli atau gimana ceritanya? beli pak beli? beli dulu belinya umur piro-rego piro mas? waduh jadi monster kayak gini umur itu 6 bulan cuma waduh rusak mas biar rusak itu wipis jantipis oke 6 bulan kondisi sampai beli rusak terus ini sampai saat ini di usianya berapa tahun ini? kurang lebih 3 tahun belum ada belum ada belum rampas ya masalahnya? pas 6 BWnya rampas pak kan ini masih kan ini agak apa kadang keluaran lidahnya ini kan ngilu ini baru oh baru mau tumbuh ini gigi gigi apit ya ini kan merah itu baru aja oh iya yang terakhir itu ada yang merah-merah itu baru aja tumbuh ya baru aja kemarin di mana Sobo itu terpaksa masuk A atau mencoba-coba masuk A? terpaksa masuk A terpaksa masuk A copot di sana hahaha tapi sekongomah tetap di B ada yang B ada yang ngalahnya pak se-Indonesia ya tapi kalau di A kemarin berarti yang juara 1 musuhnya Kenwood ya? eh kok Kenwood si Gondes ya? Gondes Gondes juara 1 ya juara 1 juara 2 nya ini? juara 3 nya Sobo? juara 3 nya siapa ya? lupa saya itu dokter gue juga ya? bukan ya? sanes oke pokongannya kayak gini guys sakmini loh nah ini ya kalau kita ngomong bener-bener kambing yang bisa diomongnya bener-bener jadi monster ya ini aku dan crew berani buat judul kambing terbesar di dunia 2023 ini bener-bener terbesar maaf betul mas samtan gak nyadar ya? gak nyadar kalau kambing ini akan menjadi yang terbesar saya yakin dengan posisi ini usianya yang baru 3 tahun kurang sudah mencapai postur yang seperti ini lantas pertanyaan yang habis akhir nanti kita akan mencoba mencoba hahaha hahaha yang nyotin ini lu gero gila mas jangan kan nanti yang nonton ya oponnya yang duwe hahaha gak nyangka karena kalau kambing besar seperti ini yang kambing tinggi itu kan jarang sekali memiliki postur yang igokuwong ya biasanya igokuwong dan ini komplit mas igokuwong kan kaki juga besar dan saya paling demen adalah pada postur porsi sepatunya porsi sepatunya ini punya tapaan yang memang gede loh itu loh kaki-kakinya itu kan gede jadi teracaannya modelnya tebel oke tebel dan telinganya tadi kita sudah ulas beberapa waktu tidak punya bonggol nganting mas nyanto ya sekelas jenengan sebagai orang kali geseng ini biasanya biasanya loh biasanya yang sudah terjadi itu ketika kambing punya orang kali geseng terus dapat penawaran kan biasanya gigrik berapa terakhir ditawar mas nyanto kalau kemarin itu ditawar di angka sekitar 300 pak angka sekitar 300 dan jenengan belum lepas belum wah nyata lagi 300 tapi adakah sempat jenengan memang pingin buka harga belum untuk saat ini belum oh karena kemarin keluar satu dengan materi indukan harga 15 kurang lah hampir di angka 15 keluar ya ajib lah katakan ajib ada di kandang ada ada ini pertanyaannya kan abimayu ini adalah kambing kontes ya apakah mungkin juga nanti ketika jenengan ada teman-teman yang butuh anak ini ini yuk jenengan ya bisa menyediakan insyaallah bisa ngawin ke juga insyaallah berarti ini orang ngawin ke yang siap perjalanan prosesnya tuntunan pedosmu ya karena posisi ini ini bener-bener di pucuk gunung jarang denger suara mobil karena aksesnya motor aja kita support guys support jantung nah ini berarti anek babon ibaratnya dijemput bisa ya mas ya tapi kalau lana segede ini gak mungkin naik motor ya gak mungkin ini tetep jalan kaki tipe mau istilahnya fisik juga jalan kaki mau kontes pulang jam berapa pun jalan kaki pulang jam 3 malam pun kemarin jam 2 loh ada saya masih punya radio nya jam 2 dituntun masalah perjuangan jenengan luar biasa tapi sumputlah ketika melihat memang kondisi kambingnya juga membanggakan ya membanggakan bagian jenengan juga selebihnya ya trogo gua loh ini trogo gua kanket kira main-main sih orang sembarangan desa trogo gua ini dibesarkan namanya dengan peternak-peternak yang model seperti ini peternak-peternak yang tulus hati ngukwening ikhlas ya mas berjuang dan sampai mencapai titik kepuasan orang bisa ditinggal nih loh ini membawa nama besar trogo gua munggai membawa nama besar kecamatan Kali Geseng naiknya lagi membawa nama besar ke Kabupaten Purworejo naiknya lagi Jawa Tengah dan Indonesia wis dan ini nyata loh Indonesia Jawa Tengah Purworejo Kali Geseng ini trogo gua dibesarkan namanya dengan seorang peternak yang kalau kita bisa bilang jauh dari keramean dan jauh dari suasana gemerlap kota loh guys tapi dia bisa membawa nama besar mau diakui tidak diakui bahwa kambing Kali Geseng adalah memang produk lokal yang ada di Indonesia ya mas 100 kg makanya hargailah tolong bantulah support lah peternak-peternak skalanya kecil sampai yang skalanya kontes karena ini membawa nama besar ini yang bikin kita harus dan kita datang kemarin kita beberapa sempat konten dengan Kenwood Mas Yanto ya tapi salah satunya nih yang luar biasa harus kita apresiasi ini kelasnya ini sudah masuk eksklusif kambing Kali Geseng TV merugi guys merinding guys kameramanku merinding baru kan lu kegoboh tapi kalau kita memang melihat kambing ini benar-benar jumbo Mas Yanto itu tinggi badannya sekitar 100 hampir 170 loh guys lah kok waduh saya bisa menul loh aku 175 misal aku kacik okar Mas Yanto berjara kacik didik loh memang kambing ini benar-benar besar betul iya toh mas ya enak bukaan regonya gak belum kayak bentuk pak belum ada banyak teman-teman di belakang kita untuk mencari maskot mungkin kalau kita berbicara teman-teman kita ngomong sudah Indonesia ya teman-teman kita itu viewer kambing Kali Geseng TV juga kalau kita ngomongnya nggak ngomongnya satu dua orang masalah duit kadang sudah repot mas iya mereka itu kadang teman-teman itu juga sebagian juga ada yang memang mencari meneng saja mau berapapun duit ditokni nggak masalah sebelumnya cuman kadang-kadang kalah Mas Yanto ini kenapa harus kita apresiasi duit telung 100 juta padahal serong panenanduren rungusinemu Mas Yanto oke tapi dengan satu ekor 300 juta tidak dijual itu alasannya sederhana dia masih memperjuangkan Kali Geseng guys nah oke 300 juta loh kita berbicara mungkin orang ya bodoh 300 juta nggak dilepas duit takai banget ya Mas kadang ketika kita nggak ada kambing ini aja boleh ditolong 100 juta semapo-semapo oke tapi ketika ini sudah menjadi ikon yang ada di Kali Geseng dan ini sudah menjadi nama besarnya inippingnya Abimanyu ya Abimanyu itu jauh harum, ini jauh harum farmnya itu jauh harum dan kambing ini abimanyu ini ini tetek ya nggak goyang belum tentu loh belum tentu loh saya itu kuat loh bisa terutuk itu loh ini kuat loh padahal kalau kita melihat sekitaran gini semuanya terkonsep sederhana memang Mas Yanto itu hidupnya prinsipnya simple guys punya kelangganan serangaya warah mas segala bentuk sesuatu ini ini yang berbentuk makhluk hidup diopeni kanti tulus dan ikhlas hasilnya luar biasa rencana Kampung Kopat Kampung Coklat Insya Allah berangkat-berangkat ya untuk teman-teman juga untuk Purojo kali kesing logo kita tunggu di sana karena mungkin kita berangkat ya kita berangkat ya ini dulu beli harga berapa kok sampai sekarang 300 juta gak dilepasi 25 25 juta padahal umur 6 bulan kondisinya rusak jangan rusak enggak kayak triplek lagi penggepeng ya boro-boro bulu juga mau adakan pukul ya padahal itu semua bunuhnya dan ini belum maksimal Mas Yanto ya karena ini bulu-bulunya kalau kita melihat ini bulukan masih sebagian banyak yang triunyanya juga bulu muda artinya ini masih punya berpeluang untuk lebih panjang lebih lebat dan ini masih kuat wadus ke nomas lain kecuali wadus ini sudah berumur 78 tahun bulu sudah tidak bisa ditangguhkan artinya temen-temen ketika udah bersepulasi duit oke memang pomoditol ini kerawat jani cek tanggah tak tuh maksudnya sepira ngatus ya pirang atus ya oke ini tinggal menunggu fase gagai di depan itu mengkulungi gombel pulau ini mas ya ini proses proses bulu gombel Oh proses bulu gombel sama ininya maksimal ya oke kan ini kemarin pas di wanasaba ini ini masih segini lho Kak nah lewasnya masih masih gantung ya dan ini sudah tumbuh lebih ini lebih panjang apakah pakai nutrisi bulu juga jalan pakai pakai memang Oke jadi kalau pakai nutrisi bulu ya sudah kita bisa lihat temen-temen jadi kondisi ini masih yang tersebut mengaplikasikan produknya Bapak dokter kosim ya J artinya yang satu hari satu kapsul itu ternyata ya memang progresnya jelas tapi dengan catatan kalau penumbuh-bulu konsisten kita nggak boleh pedot-pedot ya sambung terus itu menu harian khususnya opo Mas Yanto dengan kambing bisa segede ini bisa setebel ini bulu juga tidak rontok menu hariannya cuma pakai ampas tahu sama singkong singkong wajib ya singkong sama keci keci menu harian untuk komborannya selain itu ada hijauan-juan-juan nya full-face full oke kami segede ini birah ini tadi api banget wop 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 gitu jantian enggak goya dengan nyonggok awal tetap mampu dianyonggur badan ini karena fisiknya ya luar biasa rutinitasnya itu berapa kilo sekurang lebih untuk perjalanannya 1,5 sampai 2 kilo padahal ini 1,5 sampai 2 kilo kalau datar datar wajar gini loh guys jadi kambing ini turunnya, munggai mancat ya bos, kemarin ada kasus di pacitan itu yang badannya itu pernah maksimal cuma dia nggak bisa ini nggak kuat menahan tubuhnya jadi nggak mas 10 besar kemarin itu karena overload dalam nutrisi yang dikasihkan tapi mungkin kurang fisiknya oh gitu jadi corongnya bahasanya beledos ya beledos betul jadi rawatan cempe itu kenapa susu juga nggak boleh overload jadi ini nggak ngenteo mas Yanto dengan 300 juta per hari ini, tanggal berapa sih? tanggal 26 26 Januari 2023 memang jeningan sendiri dan keluarga belum ada rasa kok pingin untuk lepasnya gitu Insya Allah belum ada ya cuman mungkin nanti kalau sudah ada kebiasa nya lah oh gitu kalau ada penurunan yang lebih yang lebih dari yang saya harap atau mungkin yang lebih jeningan seneng ya artinya untuk generasi berikutnya itu 100 juta loh itu sekelas regane mahkota raja loh ini maksudnya itu ramai main loh ini jadi posisi ini udah kalau kita ngomong nominal banyak banget ya sudah dengan angka 300 juta dan itu kambing loh ya ampun pekelah paknak di cangklong hahaha oh pernah rencan kabar sampai nyurah kuat jujong sih keistimewa luar biasa bagi saya tapi untuk orang lain belum tentu kita coba tentu kita lihat ini umur berapa Mas Nyanto ini umur 2 bulan itu jantan apa butina jantan tak tukuni weh 2 bulan 10 hari hahaha ini asli anak asli kalau yang itu sama ini asli ini asli anaknya mas oke jantan semua jantan semua ini merah ini dari indok kepala merah atau hitam ini kepala merah ini kepala hitam ada petaknya juga oke jadi posisi ini dihasilkan dari 2 indok masyanto iya ketika kita tadi sudah tanya di bapaknya iya kok katanya belum punya keinginan untuk dijual iya lantas adakah anaknya juga yang mau dijual mungkin sementara ada mungkin yang ini oke coba cek lih masyanto iya ini anak abimanyu kalau yang yang merah malah belum yang merah sementara belum oke sebentar untuk modal telinga seperti bapaknya ya untuk pas masyanto ini usia berapa 2 bulan ini 2 bulan 10 hari mau dijual larga berapa saya minta ekstrim ya enggak minta enggak 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 mas hendak pertanyaannya ini sudah pernah berangkat lo belum pernah kemarin pernah kemarin di wano sabo cuma ini belum maksimal .com kelas E oke ini juga kayaknya masih kelas E loh enggak jantan mau dijual berapa saya minta 55 55 juta kok angkanya bagus ya Oh ya 55 55 sebentar ini ya 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 maksudnya kita berbicara kemarin ya ya maksudnya iya orang iyo gitu cuman posiko ketemu angka di 55 juta kalau penawaran terakhir berapa penawaran terakhir 37 500 mungkin itu wes apa ketemu yang temen-temen yang benar berminat ya jadi angka segitu tuh sudah 37 setengah ya oke saya pengen melihat dari kaki-kaki ini belakang kira-kira nanti kedepan jadinya kayak opo Oke cempe umur dua bulan dan ini seru kemarin kalau ekornya persis bapak ya mas persis bapak ya untuk ekor telinga dulu jaringan beli abimanyu pasungnya apakah seperti ini apakah bagus ini bagus ini hahaha bagus ini malah sejuruh lebih bagus ini ya apa kita masukkan tengah saja ojo mas emang-emangnya nanteng oh ya kita tak nikmatannya di angka 37 setengah belum jual belum mintanya 55 oke susunya berapa liter berada pagi satu siang setiga setengah sampai empat liter tiga setengah sampai empatnya mantap gas masuk ngejo khawatir urat hati dagu jangan khawatir urat hati mata jangan khawatir urat serem untuk telinga jangan khawatir bonggol karena ini sudah persis kayak bapak teman-teman perlu belajar bahwa kambing itu kenapa ini harganya sampai 55 juta dan kondisi umur dua bulan lihat spek dan pelajari banyak kambing cempe seperti ini tapi beda ada karakter bentuk itu yang bedakan harga kambing seni itu nangkini kinggoni kupingnya enak banget nih ekor meskipun tidak begitu panjang tapi menancap tegak Iya artinya enggak terlalu drojot ini jaraknya juga center guys Mastora begitu nambik ngisar untuk kaki tetap gede untuk bulu juga khawatir ini jelas sebelum tebel Hai coba Mas Yanto ketika harga net berbicara harga berapa Hai untuk harganet untuk harganetnya tetap diangkanya angka lima harus kepalanya lima meskipun nanti di lima jutanya itu naik turunnya ya ya es eksklusif sudah kita berusaha untuk mempublikasikan atau memprofilkan satu ufam yang bahkan kita anggap jauh dari besar tapi saya percaya ternyata Westo nyambut gair atau ini mulai mulut-mulut tapi ngopeng di tenang dengan sekalanya kambing belasan ekor tapi mempunyai maskot yang luar biasa dan tentunya kita berangkatlah memulai dari hal yang paling kecil dan kita pelajari mateng ke ilmu ini berangkat dengan ketulusan ojo rono rono sik le matematikanya kodrat alam hukum alam terada dan tentunya orang itu tidak lepas jauh-jauh dari yang namanya untung dan rugi tapi ketuletan keikhlasan ketulusan Bang Yanto ini tejo arumpam bisa menjawab punya maskot yang luar biasa aku jago nih sesuatu yang berita mumpung orang liputan yang kontes yang jago nih sampai ketemu dengan Gondes Arjuno dan lain-lain sampai ketemu di Kampung Coklat Blitar aku jago nih menangkalah orang tak pikir waktu itu ramai kita menangkalah yang penting kita membawa ayo kita dari Purworejo untuk bersilaturahmi dan untuk ketemu konco-konco sedulur ngopi bareng kita mengabaikan yang namanya kepentingan yang lainnya sehingga penting konco peternak Indonesia apapun itu jenis dan bentuknya kita jadi siji itu akan menjadi lebih sahaja kita jangan terbawa arus yang mungkin egocentrik ataupun person ya yang jelas kita demi kebersamaan kita membawa Indonesia jangan sampai hanya masalah sekecil apapun menjadi perpecahan aku jago nih support 100% yang penting kita jangan ditampak dengan orang yang menangkan support penerbangan support-nya memiliki apa sih saya jangan lupa Pak Chamat eh oh ya boleh nggak apa-apa telpon Pak Chamat ya Pak bubati Purworejo ya Atau Pak Gubernur ini Pak Ganjar ya Rapa pula ya ini kalanya nasional guys jadi ketemu kita sejawa Bali Pak Ganjar Pranawa Sanganono ini ARP kontes ini perwajan bawa bawa maskot kelas A unggulan Pak Camat boleh, Pak Bupati boleh syukur Pak-Paknya itu semua nanti Pak Pejabat Nyangoni KKTV Rute Jawa Rumpam untuk melakukan kontes gitu, thank you bro dan sukses selalu ini yang luar biasa yang kita selalu nantikan dan kita berjuang bersama untuk eksklusifnya Rute Jawa Rumpam dan nanti kita akan lanjut tentunya dengan vlog-vlog berikutnya terkait dengan mungkin materinya Mas Yanto dan juga materi jual belinya dan juga materi babon-babonnya di next video, sampai jumpa dan selamat pagi